Sedang mencari HP keluaran Vivo terbaru di tahun 2023 ini. Kalau Anda masih bingung menentukan pilihan, kami akan merekomendasikan smartphone keluaran terbaru dari Vivo yang bisa Anda pilih. Daftar HP keluaran Vivo terbaru yang kami pilihkan ini terdiri dari semua kelas dan kategori harga, mulai dari yang low-end hingga yang kelas flagship. Vivo sendiri termasuk vendor yang memiliki portofolio produk yang cukup komplit. Berikut ini adalah daftar HP keluaran Vivo terbaru di 2023 yang masuk dalam rekomendasi kami bulan ini, lengkap dengan harga dan spesifikasinya masing-masing. Submerik Vivo, Ico O, meluncurkan dua ponsel kelas menengah, yakni Ico O Z9 VBG dan Ico O Z9 X VBG di Indonesia. Ico O Z9 merupakan ponsel menengah dengan sejumlah fitur andalan seperti chip Snapdragon 7 Gen 3 dan fast charging 80W. Sementara Z9 X diposisikan sebagai model dengan harga lebih terjangkau. Kedua ponsel ini sama-sama dibekali baterai jumbo 6000 mAh, bodi ramping, serta ketahanan terhadap debu dan percikan air dengan sertifikasi IP64. Submerik Vivo, Ico O, meluncurkan dua ponsel kelas menengah, yakni Ico O Z9 VBG dan Ico O Z9 X VBG di Indonesia. Ico O Z9 merupakan ponsel menengah dengan sejumlah fitur andalan seperti chip Snapdragon 7 Gen 3 dan fast charging 80W. Sementara Z9 X diposisikan sebagai model dengan harga lebih terjangkau. Kedua ponsel ini sama-sama dibekali baterai jumbo 6000 mAh, bodi ramping, serta ketahanan terhadap debu dan percikan air dengan sertifikasi IP64. HP ini menggunakan layar AMOLED Full HD yang cerah, kecerahan layarnya mencapai 1200 nits. Ditambah lagi pergerakan layarnya sudah cukup mulus dengan refresh rate 120Hz. Vendor ponsel asal Cina, Vivo resmi meluncurkan smartphone terbarunya, Vivo Y03 di Indonesia. HP Vivo Y03 merupakan suksesor Vivo Y02. Sebagai penerus, Vivo Y03 membawa sejumlah peningkatan. Misalnya, layar sedikit lebih besar, resolusi kamera utama lebih tinggi, chipset baru, kapasitas RAM lebih besar, hingga membawa fitur baru ketahanan terhadap debu dan cipratan air dengan rating IP54. Mengisi segmen HP entry-level, Vivo Y03 dijual dengan harga murah sekitar Rp 1 jutaan. Vivo V30 series resmi meluncur di Indonesia membawa sejumlah peningkatan. Kali ini ada dua varian yang diboyong ke Indonesia yaitu V30 dan V30 Pro. Vivo V30 dan V30 Pro memiliki fisik yang sama namun jeroannya sedikit berbeda. Kedua ponsel ini sama-sama memiliki layar berukuran 6,78 inch yang menggunakan panel AMOLED. Layar tersebut memiliki resolusi 2800x 1260 piksel dengan desain yang melengkung di sudut kanan dan kiri. Tingkat kecerahan maksimal layarnya cukup tinggi, hingga 2800 nits, dengan refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10. Vivo V30 series resmi meluncur di Indonesia membawa sejumlah peningkatan. Kali ini ada dua varian yang diboyong ke Indonesia yaitu V30 dan V30 Pro. Vivo V30 dan V30 Pro memiliki fisik yang sama namun jeroannya sedikit berbeda. Kedua ponsel ini sama-sama memiliki layar berukuran 6,78 inch yang menggunakan panel AMOLED. Layar tersebut memiliki resolusi 2800x 1260 piksel dengan desain yang melengkung di sudut kanan dan kiri. Tingkat kecerahan maksimal layarnya cukup tinggi, hingga 2800 nits, dengan refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10. Harga Vivo Y17s ini memang dibanderol murah, hanya Rp 1 jutaan saja untuk kedua variannya. Di sektor kamera tersedia lensa dengan resolusi 50MP. Dan di bagian depan terpasang kamera 8MP. Performa Vivo Y17s ditenagai prosesor Mediatek Helio G85 yang disokong memori RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB. Secara spesifikasi, Vivo Y27s mengusung layar seluas 6,64 inci. Lalu dengan kecerahan hingga 600 nits kamu masih bisa menggunakannya di luar ruangan. Di sisi belakang, kamu akan menemukan dua kamera yang masing-masing terdiri dari lensa 50MP. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8MP. Untuk performa, HP Vivo ini ditenagai prosesor Mediatek Helio G85, sebuah chipset kelas menengah yang masih cukup untuk menemani aktivitas harian, termasuk main game. Vivo V29 5G datang dengan desain warna yang menarik. Contohnya warna Velvet Red, varian warna merah yang bisa berubah warna saat terkena matahari. Desainnya yang menarik ini berpadu dengan bahan bodi kaca. Smartphone ini juga memiliki sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air dan paparan debu. Saya cukup mengapresiasi kehadiran IP54 ini. Meskipun, saya rasa Vivo Indonesia bisa hadirkan sertifikasi IP68 mengingat varian global Vivo V29 5G hadir menawarkan IP68. Namun, karena ini jadi seri V pertama yang punya IP54. Saya rasa tidak ada salahnya mengapresiasi Vivo V29 5G. Anda bisa mendapat HP yang secara spesifikasi hampir mirip dengan Vivo Y27 5G. Jika Vivo Y27 5G datang dengan Mediatek Dimensity 6020 dari Mediatek, Vivo Y27 justru datang dengan Mediatek Helio G85. Chip ini masih oke sih untuk kebutuhan harian, meski agak kurang nendang untuk game yang lebih berat. Apalagi kombinasi memori yang ditawarkan sebatas RAM 6GB dan storage 128GB. Vivo Y27 5G datang sebagai HP yang punya kinerja cepat dan gaya elegan tetapi ditawarkan dengan harga terjangkau. Betapa tidak, Vivo Y27 5G ditawarkan dengan harga Rp 2,9 jutaan saja. Dengan rentang harga tersebut, HP ini menawarkan prosesor Dimensity 6020 dari Mediatek yang mendukung jaringan 5G, RAM 6GB dan extended RAM 6GB yang memungkinkan multitasking lancar. Serta memori internal 128GB yang cukup luas untuk menyimpan berbagai data. Gaya Sultan, performa jagoan, itulah jargon jualan dari Vivo Y36 5G yang resmi dijual di Indonesia pada Juni 2023. Untuk perkenalannya sendiri, Vivo Y36 5G sudah diperkenalkan pada 25 Mei 2023 bersama dengan Vivo Y36 di Jakarta. Vivo Y36 5G punya keunggulan menarik. HP ini memiliki desain elegan dengan pilihan warna Crystal Green dan Mystic Black yang memberikan kesan mewah dan misterius. Bukan yang terkencang karena chip yang diusung Vivo Y02T adalah Helio P35, core yang ditujukan dengan penggunaan HP yang dasar seperti telepon, kirim pesan, nonton film, main media sosial, browsing, dan mendengarkan musik. Untuk kelas harganya, HP ini cukup oke karena menawarkan memori minimal RAM 4GB dan storage 64GB yang jadi standar minimal penggunaan HP dasar. Jika terasa kurang, tersedia fitur extended RAM sampai 4GB. Jadi, Vivo Y02T bisa punya RAM sampai 8GB. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset Mediatek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan HP saat digunakan bermain game lebih optimal. Sebuah ponsel cantik dari Realme melenggang pada Juni 2023. Namanya adalah Realme C53 NFC yang dihargai Rp 2 jutaan saja. Kecantikan desain bodi HP ini terpancar lewat sentuhan pada penutup belakangnya. Ada juga varian warna Migti Black yang kesannya misterius. Tak cuma itu, Realme C53 NFC merupakan HP paling tipis yang pernah dibuat oleh Realme. Ketebalan HP ini cuma 7,49 mm, sedangkan bobotnya 182 gram. Hal ini cukup mengherankan karena baterai yang ditampung si ponsel cukup besar yakni 5000 mAh. Terima kasih telah menonton!